selamat menikmati lihat pada buku halaman 20 kita membahas tentang namanya udara bersih di desa dan kota ini kita lihat lagi bukunya ini kamu juga pertama benar ini akan menyajikan informasi penting bentuk peta konsep bentuk peta konsep informasi ini masih ingatnya kamu bagaimana cara mencari informasi penting dari psikotek ayo kita ceritakan di depan nanti kalau sudah bisa tonton buka hari ini kita akan mempelajari informasi penting dalam bentuk peta konsep bentuk peta konsep yang kedua mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang ada di rumah sekitar nah itu ya terus melakukan singkat tanggung jawab pada saat pameran ketua RT nah coba saya membuka lagi untuk selanjutnya kita akan membaca ya teks pada bacaan yang membuka bisa tentang halaman babulu yaitu udara bersih di desa dan kota kemudian kita bisa menjawab peta konsep berikut berdasarkan teks di buku kalian ya nah ini coba ini ini saya perbesar sehingga bisa dilihat anak-anak ya coba nah ini ya coba kita lihat pertama kita itu menyajikan kemampuan yang penting teks dalam bentuk peta konsep kedua mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang ada di lingkungan setar yang ketiga menerapkan sikap tanggung jawab pada saat pembelian ketua RT nah sikap yang akan kita kembangkan adalah kreatif berjaya diri di situ kamu bisa membaca buku halaman 20 yaitu tentang informasi penting teks dalam bentuk peta konsep di situ judulnya udara bersih di desa dan kota nah itu terus nah di situ ada peta konsepnya nah bagaimana kondisi tempat yang memiliki udara bersih kemudian dimana tempat yang biasa memiliki udara bersih serta bagaimana kondisi pergesaan itu ada lagi dimana tempat udara bersih sering di pergesaan nah itu kita lanjutkan ya nah itu kami bisa menjawab pertama kami bisa menuliskan paragraf paragraf pertama informasi yang saya peroleh apa terus nama informasi yang saya peroleh apa paragraf pertama juga sama gitu anak-anak ya lalu lalu usaha mengidentifikasi jenis-jenis usaha yang ada di lingkungan sekitar kalian bisa membaca pada buku tek halaman 22 itu jenis usaha di pulau Bali nah itu kemudian lakukan kegiatan berikutnya ya anak-anak ya cari informasi berikut ya kemudian kita bisa lanjut ada gambar jenis usaha di pulau Bali itu nah dan informasi tersebut apa dan informasi tersebut ya nah kemudian kita lanjut menerkam sikap tanggung jawab pada saat pemilihan ketua RT nah disitu Nina mencari informasi tentang pemilihan ketua RT di rumah sekolah di rumahnya RT itu apa artinya rukun rukun tetangga merupakan informasi masyarakat merupakan organisasi masyarakat berdasarkan asas kekeluargaan nah disitu dipimpin seorang ketua RT dan ketua RT dipimpin melalui pemilihan yang diikuti oleh warga dalam rukun tetangga tersebut nah ini dan terdapat pertanyaannya apa kerjaan Bapak Ibu terus yang kedua kita langsung menerapkan sikap tanggung jawab pada saat pemilihan ketua RT itu kamu lihat caranya seperti itu kemudian sikap tanggung jawab kata seperti itu terus lagi merangkum merangkum nanti kita usahakan kita bahas berikutnya ayu berlatih kemudian anak-anak ya jadi penjelasannya sampai disini mungkin kalian bisa melihat tentang berikutnya terima kasih anak-anak semoga video ini bermanfaat bagi kalian terima kasih jadi apa yang sudah pahami nah ini sudah jelas sekali semua oke oke selamat menikmati